Viral video yang menunjukkan aktivitas Gunung Merapi mengeluarkan guguran awan panas pada Minggu 12 Desember 2021 tersebar luas di media sosial. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menyebut terdapat potensi bahaya dari gugurnya awan panas dengan jarak luncur 2000 meter tersebut. Di antaranya adalah guguran lava dan awan panas pada sektor tenggara-barat dengan jarak luncur yang lebih tinggi. Dilansir kompas.com, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Hanik Humayda memberikan informasi. Ia mengatakan bahwa awan panas guguran tercatat di seismogram dengan amplitude 27 mm. Jarak luncur 2000 meter pun mengarah ke barat daya. Pada tanggal 12 Desember 2021, sekira pukul 00 hingga 6 pagi, teramati guguran lava pijar 3 kali. Hingga kini pihaknya masih menetapkan status aktivitas gunung merapi pada siaga level 3. Terdapat beberapa potensi berbahaya dari keluarnya guguran awan panas tersebut. Di antaranya jadi guguran lava dan awan panas pada sektor tenggara-barat daya, sejauh maksimal 3 km ke arah Sungai Woro. Selain itu akan meluncur sejauh 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuningan, Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng, dan Putih. Tak hanya itu, lontaran material vulkanik bila terjadi eropsi eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Terkait dengan aktivitas gunung merapi tersebut, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di daerah berpotensi berbahaya. Ia juga meminta agar seluruhnya mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari eropsi gunung merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar gunung merapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!